Rusia memiliki sejumlah sayap kanan dalam melancarkan invasi ke Ukraina, salah satunya pasukan dari Republik Rakyat Luhans yang masih masuk dalam wilayah Ukraina. Namun, ingin membebaskan diri dari wilayah tersebut hingga kekuatan Rusia dan Luhans bersatu dan bekerja sama dalam menuntaskan peperangan di Ukraina. Terbaru, Rusia membantu Luhans untuk membebaskan Luhans dari militan Ukraina. Dalam rekaman video yang beredar di Telegram Jumat 13 Mei 2022, mereka bahu-membahu melancarkan serangan tersebut. Pada keterangan unggahan disebutkan setelah persiapan artileri serangan dari pasukan LPR atau Republik Rakyat Luhans dan Rusia, terus membebaskan wilayah Republik yang diduduki dari militan Ukraina. Selanjutnya, pertempuran keras juga terjadi di distrik kota Robisnoje, di mana musuh diusir dari posisi yang dibentengi dengan baik menggunakan senjata berat artileri, senjata kecil, dan peluncur granat otomatis. Setelah persiapan artileri dan dengan dukungan AGS-17 unit senapan bermotor melakukan serangan mereka. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!